Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube channel bagi sama Reysha Hari ini kita bakal mau nge-review dan juga tutorial pemasangan untuk salah satu aksesoris buat Honda WRV Nah di belakang Reysha ini udah ada aksesoris Dorfizer atau yang biasa kita kenal sebagai talang air dan mungkin sahabat lu masih bingung nih apa sih fungsi Dorfizer ataupun talang air ini? Nah fungsinya adalah kalau misalnya kalian lagi ada di cuaca hujan ataupun gerimis kalau misalnya kalian membuka kaca, airnya itu nggak langsung masuk ke bagian interior mobil karena sudah terhalangi sama si talang air ini Nah nggak cuma di cuaca yang hujan aja tapi kalau misalnya di cuaca yang panas dan mobil kalian ini lagi parkir di daerah basement kalian bisa membuka kaca sebanyak 3 cm dan nggak perlu takut itu bisa diconkel-conkel karena sudah terhalangi sama si talang air ini Nah nggak jumpa fungsinya itu aja tapi talang air kita ini di Auto Project ini bener-bener bentuknya stylish banget dan juga sudah fit size banget sama ukuran jendela dari Honda WRV-nya jadi presisi banget yang pastinya bikin tampil mobil jadi makin stylish dan juga keren Nah langsung aja ya, kita bakal ngeliat produknya seperti apa tapi sebelumnya Reysha mau kasih tau dulu nih packagingnya supaya make sure kalian mendapatkan produk original dari Auto Project Nah langsung aja kita lihat ya ini packagingnya nih sahabat Oto jadi di sebelah sini ada logo Auto Project-nya kemudian ada tulisan premium door visor dan di sini ada bentuk talang airnya dan ada keunggulan-keunggulannya juga yaitu Oint Fit, kemudian strong material dan juga premium quality nah ketika kalian buka kalian akan langsung mendapatkan produknya seperti ini jadi sudah dilindungi sama plastiknya juga jadi nggak bakal kena bolest-bolest dan seperti yang saya bilang tadi kalian akan mendapatkan satu set yaitu 4 pisis 2 bagian kanan dan juga 2 bagian kiri nih sahabat Oto langsung aja kita lihat salah satunya ya aduh lumayan berat nih ya nah ini dia sahabat Oto ini di sini coba buka satu ya supaya kalian bisa melihat nih gimana sih kualitas talang air dari Auto Project ini kalian bisa melihat untuk produknya sendiri sahabat Oto itu beda banget sama produk aftermarket lainnya kalau misalnya kalian tau produk aftermarket lainnya itu bahannya tipis banget terus gampang banget ngeletoy-ngeletoynya tapi kalau misalnya punya Auto Project ini tuh tebal dan juga dia itu nggak lemes gitu ya bahannya ya dan material talang air kita ini juga sudah kuat di segala berbagai cuaca ekstrim panas, hujan, aman banget dan tidak akan berubah warna punya kita udah 3 tahun warnanya tidak berubah sama sekali pastinya sudah kuat dengan sinar UV juga tuh ini coba kita buka salah satunya ya nah bentuknya ini sudah mengikuti bawaan dari si kaca jendela si Honda WR-V ini jadi sudah presisi banget dan kalian juga bisa lihat nih sahabat Oto ada lekukan-lekukannya jadi dia tidak flat sama sekali ada lekukannya sedikit jadi bentuknya juga pastinya lebih stylish gitu ya kalau misalnya dipasang di mobilnya dan di belakang ini sudah ada 3M nya juga jadi kalian nggak perlu potong-potong lagi tinggal ditempelin aja langsung aja kita lihat kalau misalnya kalian sering main foto project nih kalau melihat Honda WR-V kita pasti sudah pernah melihat ini nih yang tertempel di mobil WR-V kita tapi ini sebenarnya itu masih prototype atau dummy nya nah ini nih kalau sudah selesai beda kan bahkan banyak banget customer yang ngomong kalau melihat prototype dari kita ini kok sudah bagus kok ini kalau ditempel aja kayak gini nggak ya sahabat Oto kita tuh produksinya juga serius jadi kita mesti menunggu hasilnya maksimalnya dulu dan kita mass production dan ini dia nih sahabat Oto akhirnya W RV-nya sudah jadi dan kalian bisa pasang di mobil Honda WR-V kalian nah langsung aja Trisha udah bilang kalau pemasangannya gampang banget langsung aja kita kasih mekaniknya dan mekaniknya langsung pasang ke Honda WR-V kita let's go oke hari ini kita tutorial pemasangan dorvisor atau salang air WR-V injection tepatnya gampang kok kita coba presisikan dulu bagian-bagiannya ini bagian depan ya kita ada cairan tambahan yaitu primer atau silen silen cair tepi ores dikit-dikit aja kater fungsinya untuk buka 3M kalau gak ada kukunya yang panjang pakai cutter begini aja dibukanya ujung ujung biar kita presisikan disini dan kita ratakan dan tarik seperti ini kita ratakan dan tarik seperti ini sekarang bagian belakangnya ya sama kayak tadi untuk kater fungsinya buat buka 3M terima kasih 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 mungkin talang air penampilannya jadi bagian bagiannya agak-agak bulky tapi tampilan keseluruhannya jadi makin sporty juga berkat talang airnya ini nah ini kita lihat dulu bahan dan juga kualitasnya tadi kan belum ditempel kita melihat bahannya tapi sekarang kita sudah tempelkan ke Honda WR-V langsung kita buktiin kita menempel pun ini tuh kita kedengeran suaranya bener-bener kualitasnya tebel banget nah ini kalian juga bisa ngelihat ini masih ada gap antara talang air dan juga jendela mobilnya dan ada lakukan lupakan yang bisa bakal jadi bentuknya gak flat datar tapi ada bentuknya jadi lebih stylish dan juga yang pasti bikin tampilan mobil kalian jadi makin keren dan juga makin stylish gitu ya dan ini tadi seperti saya inginkan juga kalau misalnya kualitas talang air kita ini bisa tahan di segala cuaca ekstrim di keadaan hujan ataupun panas dan talang air ini tidak akan berubah warna selama 3 tahun jadi bener-bener kualitasnya terjamin banget nah sekarang saya mau jelasin beberapa fungsi dari talang air atau door visor yang sudah kita tempel di mobil honda wrf ini sahabat betul tadi awal saya juga dijelaskan kalau misalnya fungsi talang air sendiri kalau misalnya in case kalian mau bayar parking di keadaan cuaca lagi grimis ataupun hujan ketika kita buka jendela dan ada air hujan ataupun grimis dia tidak akan langsung masuk ke dalam interior karena sudah terhalangi sama talang air ini jadi intinya dia akan jatuhnya ke sini dan kalau misalnya lagi di cuaca panas kalian lagi parkir di luar ataupun di basement yang sirkulasi udaranya itu tidak ada sahabat betul kalian kan pasti mau ya di dalam kabin mobil itu tetap ada sirkulasi udara jadi harus membuka kaki jendela sedikit gitu ya nah ini kita coba kita tutup jendelanya dan kita sisakan sedikit terbuka segini ya jadi nanti udara akan tetap ada sirkulasi udaranya bisa masuk dan juga keluar ke dalam mobil tapi kalau dari luar sini sini ini tuh tidak bisa tercongkel sama sekali karena terhalangi sama si talang airnya jadi tidak terlihat kalau misalnya kasih jendela ini sedang terbuka padahal kalau dari dalam tuh kita buka sedikit misalnya botol jadi kalau misalnya nanti ketika kita mau kembali ke dalam mobil mobilnya tidak terlalu pengat ataupun panas karena jendelanya sudah kita buka sedikit jadi aman banget kalau meninggalkan mobil dengan keadaan jendela mobil sedikit terbuka berkat ada sirkulasi talang air dari Auto Project nah itu dia sahabat Toto tutorial pemasangan dan juga review singkat untuk aksesoris door visor atau talang air buat Honda WRT nah buat sahabat Toto yang mau pasang juga langsung aja datang ke toko variasi terkati kota kalian karena ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia atau misalnya kalau ini lokasi di Jakarta langsung aja main ke Auto Project Garage lokasinya di Rukwos.com Blok 8 Cengkareng Jakarta Barat ataupun kalau misalnya kalian gak bisa main kesini tenang aja kan kita juga punya layanan Auto Project kalau beres nanti mekanik kita akan langsung dasar ke tempat kalian untuk pasangin semua asos dari Auto Project dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia di Shopee dan juga di Blibli jangan lupa juga follow sosial media kita di app Auto Project untuk Instagram juga TikToknya dan juga jangan lupa subscribe untuk channelnya Auto Project segitu aja video kali ini semoga video ini membantu dan see you next video Auto Project bikin mobil auto keren bye